Assalamualaikum sahabat sang pensiunan Sekarang saya ada di stasiun Gambir Mau sharing pengalaman saya bagaimana naik kereta api Setelah terakhir saya naik kereta api tahun 1987 atau 1986 ya Jadi udah 30 tahun lebih saya gak naik kereta api Nah ini adalah my first time naik kereta api Ikutin ya cerita saya Ini stasiun Gambir sekarang udah cantik ya Seperti ini ada taman-tamannya di dalam Nah sebelumnya saya udah booking Nah sekarang mau mencetak boarding passnya Maaf ya masih nunak-nunuk Namanya juga pengalaman pertama Harus banyak belajar Bukan 0 kali, 0 kali Kita ulang lagi ya Tadi salah kayaknya Ternyata Boarding pass kita tidak keluar Jadi rupanya Kalau kita pesen udah pake aplikasi KAI Itu tidak perlu cetak boarding pass lagi Cukup tunjukkan yang ada di hp aja Seperti ini Nah kita mau masuk Ini harus menunjukkan KTP Oh KTP ya Oke sekarang saya mau naik ke atas Lumayan rame ya Dan stasiun Gambir ini udah modern nih sekarang Sudah banyak yang baru nih yang saya belum pernah lihat Ada ruang menyusui Ini ada info-info ya Tentang nama-nama kereta Jam keberangkatan Tujuannya kemana Lengkap disini ya Kita bisa cek Nah ini kereta yang mau berangkat ya Ada di jalur berapa gitu Ada jalur satu atau jalur dua Nah disini juga ada Apa ini ya Live musik ya Lumayan menghibur ya Jadi gak bete yang nunggu Bisa menikmati lagu-lagu Supermarket Atau minimarket disini juga lengkap Ada musola Ada ATM Nah sekarang saya mau naik ke atas ya Karena sebentar lagi Kereta yang mau saya naikin Datang Nah ini Sudah ada kereta Tapi bukan kereta yang mau saya naikin Ini Argo Parahyangan Langsung berangkat Tujuannya ke Bandung Kayak lagu ya Naik kereta api Tut 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 Siapa hendak turut Ke Bandung Surabaya Itu ke Bandung Saya yang mau ke Surabaya Ilmu cucologi PST Terima kasih telah view PEMB Satis Tidak Tidak Tetidak aku parah yang sudah berlalu sebentar lagi kereta saya datang hujan cukup deras ya Nah ini kereta saya datang ya sembrani jurusan Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turing saya padahal pesan tiketnya itu lima hari sebelumnya tapi sudah dapat di gerbong terakhir yaitu gerbong ke-9 nomornya pun sudah nomor dua paling belakang jadi cukup laris ya ini kereta dan karena hujannya cukup deras sepertinya saya nggak bisa langsung naik ke gerbong saya ya karena tiga gerbong terakhir itu tidak ke bagian atap jadi saya harus naik di gerbong enam ya kemungkinan maaf ya nggak bisa video in proses naik ke keretanya karena karena hujan itu jadi penumpang ini numpuk ada yang masuk dari gerbong gerbong enam atau lima untuk ke gerbong tujuh lapan sembilan nah ini saya sudah sampai di gerbong sembilan rupanya sekarang nyaman ya ini tempat bagasi juga luas terus ini ada footrest nya dapet selimut juga nah di atas itu ada cantolan ya mungkin kalau kita mau narok-narok tas dan ini ada semacam meja kecil dibawahnya ada stop kontak jadi kita bisa ngecas HP di sini nah ini jendelanya bisa dibuka ini ada tombol untuk reclining kursi dan ini kursinya pinggiran kursi ya maksud saya ini bisa dibuka Hai di dalamnya ada meja lipat sudah seperti di pesawat ya Nah ini bisa kita gunakan untuk kerja kalau yang bawa laptop juga untuk makan atau untuk narok apa aja kasih kan review enggak sadar kalau keretanya sudah berangkat ini berangkatnya tepat ya jam 19.00 Nah itu Jakarta sudah malam dan tetap macet Hai nah ini sudah jalan sudah melalui beberapa stasiun di kota Jakarta dapet pembagian masker dari KAI juga tisu basah nah ini kecepatan keretanya ya 100 km lebih dikit ini ada petugas cleaning service yang keliling mengambil sampah-sampah ya makanya kereta ini selalu bersih jadi petugasnya ini mondar-mandir terus ya mengambil sampah-sampah yang ada ini saya duduk di kursi 12A dan 12B ya bersama suami dan disini ada lampu baca juga ya sekarang jam 21.42 ini sudah sampai di stasiun Cirebon di stasiun ini berhenti ya sebentar untuk mengangkut penumpang sekitaran lima menit nah ini 21.49 sudah jalan lagi jadi berhentinya cuman sebentar aja ya sekarang lampu kereta sudah dimatikan ya berarti mode slip saatnya tidur tapi kayaknya saya nggak bisa tidur deh soalnya kepo nih pengen tahu ada apa aja di perjalanan nah ini jam 22.36 sudah sampai di stasiun Tegal di sini juga berhenti sebentar mengangkut dan menurunkan penumpang pemberhentian berikutnya stasiun Pekalongan jam 23.17 ini ya resikonya kalau duduk di gerbong paling terakhir jadinya nggak dapat pemandangan stasiun dapetnya yang gelap-gelap seperti ini 5 menit kemudian jalan lagi ya nah ini baru kelihatan nih stasiun Pekalongannya karena penumpangnya udah banyak yang turun jadi saya bisa videoin dengan meleluasan ya ini bangkunya itu jaraknya lumayan lega ya dengan bangku depannya sekarang jam 0024 sudah sampai di stasiun Semarang kayaknya di sini lebih banyak lagi yang turun karena sudah banyak bangku yang kosong saya pindah ke barisan sebelah kanan ya ini di Semarang stasiunnya itu posisinya di sebelah kanan nah ini yang bangku sebelah kanan jadi lengkapnya seperti ini ya dapat dua selimut nah ini udah mulai jalan lagi nih stasiun Semarang stasiun Semarang ini modelnya masih model-model antik ya masih model zaman dulu klasik saya suka lihatnya seperti ini memang sekarang enak ya naik kereta tuh cepat jadi berhenti di stasiun itu hanya sebentar paling 5 menit cuman rasanya ada rasa kangen seperti zaman dulu ya ada orang-orang yang jualan ada tahu kalau di Semarang ini ada wingko ada lumpia kalau di Cirebon itu ada tape ada tahu juga biasanya kan kalau di setiap stasiun itu menawarkan makanan yang khas daerah masing-masing nah seperti itu sekarang nggak ada sebetulnya saya kepengen nge-review kereta makan ya tapi posisinya itu jauh dan saya sudah malam seperti ini juga udah males makan jadi maaf ya saya nggak bisa mereview kereta makannya seperti apa lebih banyak diam di bangku sendiri di gerbong sendiri sekarang makin sepi ya nih bangkunya sudah makin banyak aja yang kosong nah ini jam 2.15 sampai di stasiun cepu ke bagian sepi lagi kita perjalanan kali ini betul-betul ya surprise buat saya karena ini pertama kali saya naik kereta setelah 30 tahun lebih jadi saya merasakan perubahannya tuh yang luar biasa di samping stasiun yang penampilannya sudah banyak berubah pelayanan kereta apinya juga sudah banyak berubah cara-caranya cara pemesanan jadi saya benar-benar belajar baru dan ini sangat berharga buat saya makanya saya sharing pengalaman ini kepada teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat dari stasiun cepu kita sudah mulai jalan lagi ya nah ini stasiun cepunya sekarang sampai di Bojonegoro jam 2.46 kebetulan ini berhentinya pas di tempat tulisan Bojonegoro nah jadi jelas kan jam 2.50 kereta mulai bergerak lagi meninggalkan stasiun Bojonegoro bener loh jadi kangen pengen makan makanan tradisional di masing-masing kota ini tapi kalau mau turun itu takut ketinggalan waktunya cuma 5 menit dan belum tahu juga kan belinya di sebelah mana sudah malam pula ya kita nikmatin ajalah perjalanan ini saya jadi nggak ada rasa kantuk sama sekali bener-bener enjoy menikmati tiap stasiun kita berhenti lihat-lihat Alhamdulillah mendapat kesempatan seperti ini jam 3.34 sampai di stasiun Lamongan kalau sudah sampai Lamongan ini tinggal udah nggak lama lagi nih kita sampai Surabaya nah setelah Lamongan lampu sudah mulai dinyalakan ini tanda-tandanya sudah mau sampai nih kita si emas-emasnya juga sudah keliling mengambil selimut-selimut ya mau yang dipakai atau yang tidak dipakai semuanya diambil nah ini jam 4 tepat kita sudah memasuki stasiun Pasarturi Surabaya tujuan terakhir jadi perjalanan tepat ya 9 jam hebat nih KAI ini saya sudah mulai keluar dari kereta ya di sini kalau kita kerepotan ya membawa barang di sini juga ada porter yang siap membantu jadi kesimpulan saya naik kereta ini pertama tepat waktu kedua nyaman jadi enak ya mau tahu cita-cita saya saya kepengen naik kereta lagi tapi skedulnya yang siang nggak malem biar bisa review pemandangan yang indah-indah sepanjang jalan kedua duduknya tidak di gerbong paling belakang terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan sang pensiunan bila berkenan bila berkenan subscribe and share thank you eduk bye but